Akhir pertandingan lagi, jangan menyalakan flare. Di wohon dengan sangat, jangan menyalakan flare. Jaga rumah kita, jaga stadion kita, jaga Persib Pekalongan. Tampil di depan publik sendiri, skuad Persib Pekalongan mampu menaklukkan Persekas Kebupaten Semarang dalam Liga 3 Jawa Tengah yang digelar di Stadion Hugeng, Kota Pekalongan pada minggu 25 September sore. Sejak babak pertama, Persib Pekalongan langsung bermain tancap gas menyerang. Sementara, Persekas hanya terus bertahan dan mendapatkan serangan bertubi-tubi dari tim tuan rumah Asuhan Gatot Bernowo. Babak pertama yang berlangsung 45 menit, Persib Pekalongan mampu unggul 3-0 tanpa balas hingga turun minum babak pertama. Memasuki babak kedua, performa skuad Laskar Kalong tak kendor dan justru terus menyerang. Selama beberapa menit kemudian, tim besutan Bah Gatot itu mampu menambah keunggulan 4-0. Memasuki menit terakhir, Persib Pekalongan kembali menggetarkan gawang Persekas hingga peluit babak kedua berbunyi. Skor berakhir 5-0 untuk kemenangan Laskar Kalong Persib Pekalongan. Coach Persekas Kabupaten Semarang, Asmuni Syaifudin mengatakan bahwa dari segi persiapan, memang tim Persib Pekalongan diakui lebih siap. Dalam pertandingan perdana ini kata dia memang memiliki aura tersendiri. Namun demikian, apapun hasilnya, dirinya mengapresiasi kepada para pemain karena sudah bermain secara maksimal. Dirinya juga menambahkan pada pertandingan away nanti mudah-mudahan bisa mencuri poin di kandang sendiri. Tadi di awal kita menjawabkan bahwa kita punya asal untuk bagaimana bisa berjalan di tolong rumah, tapi bahwa memang faktor-faktor psikologis pemain yang tampil untuk pertama kali, karena memang pemain yang pertama bisa sangat terasa sulit bagi mereka. Namun demikian saya patut apresiasi kepada pemain, dalam hal ini pemain sudah berusaha maksimal dan apapun hasilnya. Itu menjadi tanggung jawab daripada pelatih. Sementara coach Persib Pekalongan Gatot Barnowo mengaku bersyukur dalam pertandingan awal dapat mencuri poin. Dikatakannya juga dari segi persiapan diakui Persib Pekalongan memang lebih matang terkait permainan di lapangan. Menurutnya ada beberapa peluang yang belum diselesaikan dengan maksimal, dan ke depan tentunya hal ini bisa menjadi evaluasi. Apalagi nanti akan bermain away dan di lapangan dengan rumput sintetis. Dirinya juga berharap semoga anak-anak asuhnya dapat bermain dengan baik dan maksimal. Sementara coach Persib Pekalongan Saif Prabani, Batik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.